Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar HiZoplovers dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian Yang mana disini Mimin akan membahas informasi terbaru Seputar si cantik Heiko Vanderpeken dan Rangga Azop tentunya Yang mana dikabar terbaru kali ini ya Seru banget Beginilah kekompakan Padli dan Heiko Vanderpeken Ketika memilih OOTD yang disukainya Nah semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini Maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys Agar tidak ada kesalahpaman diantara kita Sahabat HiZoplovers tentunya di video terbaru kali ini ya Yang mana ya seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya Si cantik Heiko Vanderpeken ini Tengah melakukan beberapa proyek nih Ya tentunya ya disini ada Bang Agung, Saputra BM, Yasmin Ever Dan juga Heiko Vanderpeken yang tengah berada di studio Nah usut punya usut Yasmin Ever dan Heiko Vanderpeken digabungkan dalam beberapa proyek ini ya Dikurangkan Heiko yang akan diwawancarai oleh beberapa media Ya salah satunya Padli Ya kenik adik kandung Bibi Ardiansyah Kalmarhum dan juga Paneksa Angel ya Dan juga kakak dari Puji Salah satu selegram ternama ya sahabat Nah disini Padli tentunya ya memandu acara Ya mana acaranya OOTD Day Dan disini ternyata fashion Heiko sesantui itu Dan pastinya kalian sudah menyerbu nih Yang mana terlihat ya di channel Youtubenya OOTD Day ini Memperlihatkan Heiko yang menceritakan tentang karir serta outfit yang ia sukai Nah disini juga Heiko Vanderpeken mengungkapkan ya bahwasannya Perjalanan dirinya meniti karir di dunia entertain ini ya Cukup banyak klikaliku yang harus ia lewati Ya salah satunya ya Heiko Vanderpeken harus tetap kuat Dimana banyaknya para haters yang selalu menyerang dirinya Dan juga banyaknya para penggemar yang selalu mendukung karirnya di dunia hiburan tanah air Yang selalu menguatkan Heiko bisa bertengger hingga sampai saat ini Heiko Vanderpeken ini adalah sosok wanita yang cukup muda Dan juga sudah berkarir di usianya Yang tengah memasuki persekolahan ya Atau masih aktif nih di bidang studi Heiko Vanderpeken meniti karirnya sejak ia usia 17 tahun Dia sudah mulai masuk ke dunia entertain Dan juga melakoni beberapa peran di sinetron Salah satunya sinetron cinta suci Sinetron samudera cinta Love story the series Dan juga buku harian seorang istri Dan nampaknya karir Heiko ini Mulai dikenal oleh banyak masyarakat Setelah dirinya membintangi sinetron samudera cinta Yang mana juga didampingi oleh aktor Rangga Azob Salah satu aktor ternama Yang juga ya Kerap menjadi perbincangan publik Berdekatannya dengan Heiko Vanderpeken disebut-sebut Bahwasannya mereka tengah menjalin hubungan asmara satu sama lain Dan kini juga rekan kerjanya Rangga Azob yang masih aktif di sinetron Barian seorang istri Membuat Heiko dan Rangga Azob LDR sementara waktu ya sahabat Akan tetapi hubungan baik antara Heiko dan Rangga Azob masih terjalin hingga sampai saat ini Yang membuat kita semua kagum kepada sosok Heiko ini Yakni sosok Heiko yang selalu sederhana dalam berpakaian dan tampilan Tidak pernah glamor dan seadanya Ia selalu menjadi pribadi yang baik ya Selalu ceria dan juga selalu membangun suasana Yang membuat orang-orang di sekelilingnya selalu nyaman berada di dekat Heiko Vanderpeken ini Nah siapa sangka ya sahabat Heiko Vanderpeken meskipun ia sudah dikenal luas oleh masyarakat Akan tetapi kerendahan hatinya Yang selalu membuat orang kagum kepada sosok Heiko Vanderpeken ini Ya salah satunya pemandu acara Padli Yang mana mengatakan bahwa Heiko ini adalah sosok wanita yang multi-talenta Ia mengungkapkan Heiko Vanderpeken ini ya serba bisa Bukan hanya di dunia entertain atau acting saja Akan tetapi Heiko Vanderpeken nampaknya bisa terjun ya ke dunia tarik suara Dan ya bahkan bisa merilis ketiga singglenya Yang cukup terkenal ya guys di kalangan para penggemar Salah satunya single kedua Bahagia bersamamu yang mana didampingi oleh Rangga Azob sebagai bintangnya Di video klip single kedua Dan kali ini single ketiga Heiko Vanderpeken yang berjudul Aku lepas kamu cinta Sukses menuai banyak pencapaian Ya salah satunya sudah ditonton lebih dari 1 juta atau 1 miliar ya viewers di channel youtube Dan tak hanya itu saja Banyaknya para stasiun TV yang mengundang Heiko Vanderpeken berkat single ketiganya ini Pencapaian yang sangat luar biasa untuk Heiko di usianya yang cukup muda Dan tentunya kita sangat berbangga hati ya Dikarenakan kita bisa mengenal sosok Heiko Vanderpeken gadis multi talenta ini Nah sahabat Heiko mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih